Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4061. Porter ragu-ragu sejenak setelahnya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, bawahan, ingin meminta nasihat Anda. Charlie meliriknya dan berkata dengan ringan, kamu ingin bertanya, bagaimana aku menenggelamkan kapal pesiar Franco? Ya, Porter mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Wade, saya tidak mengerti. Mungkinkah setelah mencapai akhir perjalanan seni bela diri, akan memasuki alam seperti Anda? Charlie sedikit tersenyum, kuas dan berkata, Porter, sebenarnya, aku bukan seorang seniman bela diri. Porter tertegun dan bertanya-tanya, Anda bukan seniman bela diri. Mungkinkah, mungkinkah sistem kekuatan yang Anda kembangkan lebih baik daripada seni bela diri? Bisa dibilang begitu kata Charlie sambil tersenyum, dibandingkan dengan seni bela diri. Jalan yang aku ambil memang lebih luas dan lebih tinggi. Ketika Porter mendengar ini, dia mengangguk dengan ekspresi terkejut. Baru saja, Charlie menggunakan pisau penusuk jiwa untuk menghancurkan kapal pesiar lawan, yang benar-benar menumbangkan persepsi kekuatan Porter. Dengan jenis mematikan ini, bahkan jika dia secara langsung mengabaikan jarak dan langsung menyerang kapal pesiar dengan kedua SMS, tidak mungkin untuk menghancurkan sepenuhnya atau bahkan sepenuhnya menembus ekor dari seluruh kapal pelayaran mewah yang besar dengan satu pukulan. Anda harus tahu bahwa ada beberapa lapisan pelat baja yang menebal. Meskipun itu adalah roket, tidak mungkin mencapai tingkat kematian sebesar itu. Setidaknya, itu harus berupa torpedo ringan, atau rudal jelajah ringan. Selain itu, torpedo dan rudal jelajah mengandalkan kekuatan destruktif dari ledakan kimia, bukan kekuatan murni. Jika benar-benar ditembus dengan kekuatan, kekuatan yang dibutuhkan mungkin sangat tinggi. Kekuatan semacam itu sudah jauh melampaui batas tubuh manusia. Bahkan jika tubuh Porter dapat memancarkan kekuatan yang begitu kuat, tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Oleh karena itu, dengan sifat mematikan seperti itu, Porter bahkan tidak berani berpikir. Namun, sekilas, Charlie meledak dengan serangan mematikan yang begitu kuat dengan mudah. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa metode mematikan seperti itu dapat dilepaskan dari jarak jauh. Ini belum pernah terdengar sebelumnya. Pada saat ini, Porter sangat menginginkan sistem kekuatan Charlie yang lebih tinggi. Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak memenuhi persyaratan untuk meminta Charlie mengajarkan sistem kekuatan ini. Dia hanya bisa menekan keinginan di dalam hatinya. Charlie memahami apa yang dipikirkan Porter. Untuk seorang idiot bela diri seperti Porter, kekuatannya adalah yang terbesar. Melihat kematian besar yang dihasilkan oleh kombinasi energi spiritual dan senjata sihirnya, dia pasti akan menambahkannya. Dan Charlie juga sangat memahami bahwa Reiki adalah rahasia dan kepercayaan terbesarnya. Hal semacam ini tidak akan pernah bisa diteruskan kepada siapapun dengan mudah. Oleh karena itu, dia berkata kepada Porter, Porter, kamu belum menembus alam gelap dalam perjalanan seni bela dirimu. Kamu tidak tahu dunia baru seperti apa setelah kamu berada di puncak seni bela diri. Untuk saat ini yang terbaik adalah tidak terganggu. Itu adalah cara yang tepat untuk berusaha menembus tenaga menembusmu dalam seni bela diri. Porter sedikit mengangguk, dia juga merasa kekayaannya dalam seni bela diri belum cukup. Tidak ada yang tahu ketinggian seperti apa yang bisa dia capai jika dia terus berlatih seni bela diri. Jadi, dia mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat dan agak malu. Kata-kata Tuan Wadah sangat benar, bawahan tercerahkan. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, saya berjanji sebelumnya, saya akan membantu kamu meningkatkan terobosanmu untuk memasuki alam gelap. Setelah menyelesaikan masalah keluarga George ini, saya akan memenuhi janji saya. Bab 4062, kapal barang Charlie perlahan memasuki pelabuhan Vancouver sebelum fajar. Pada saat yang sama, kapal barang yang baru dibeli Charlie telah melakukan semua persiapan sebelum berlayar. Bahkan mobil-mobil yang dikemudikan oleh anggota geng Italia sudah terakumulasi ke geladak satu demi satu oleh tentara Istana Wanlong. Dengan maksud membawa pergi bersama. Setelah Charlie berlabuh, anggota geng dan Yan Ciel di kapal itu, semuanya dipindahkan ke kapal barang yang akan meninggalkan pelabuhan. Porter menugaskan setengah dari tentaranya ke kapal barang. Dan segera setelah itu, kapal barang meninggalkan pelabuhan Vancouver dengan kekuatan penuh menuju timur tengah. Lebih dari 800 pria berdarah panas dari Pulau Sicilia, yang biasanya mengenakan mantel wall, merokok cerutu, dan membawa senapan mesin untuk melakukan kejahatan di mana-mana, akhirnya memulai perjalanan hidup baru di mana mereka akan dipaksa bekerja di timur tengah. Pada saat kapal berlayar, lebih dari 800 orang berkumpul di lingkaran besar di ruang kargo dan menangis. Tangisan begelombang terus-menerus di gudang besar, dan suasananya sangat dingin. Mereka tidak tahu kapan bisa kembali setelah pergi ke suriah. Kehidupan mereka akan suram di masa depan. Sebagian besar dari mereka menyesal, menyesali bahwa mereka masih muda, memiliki tangan dan kaki, dan harus bergabung dengan mafia untuk hal yang tidak baik. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang, karena Charlie tidak akan memberikan mereka ruang untuk penyesalan. Setelah melihat kapal barang itu pergi, Porter meminta instruksi kepada Charlie, Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan dengan gadis-gadis yang masih koma itu? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, Nanti, kamu meminta seseorang untuk menemukan tempat yang aman untuk menenangkan mereka. Setelah kita pergi, hubungi nomor darurat dan minta ambulans membawa mereka pergi. Rumah sakit akan menghubungi keluarga mereka nanti. Baiklah, Porter segera membuat pengaturan, tentara istana Wanlong untuk sementara membawa mereka ke tempat yang aman. Porter memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada Charlie, Tuan Wade, situasi Nona Claudia cukup istimewa. Dia orang yang diincar oleh keluarga George. Saya khawatir keluarga George tidak akan menyerah. Selain itu, kita sudah membunuh Franco dan bawahannya. Keluarga George pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Menurut Anda bagaimana penanganannya? Charlie berkata dengan dingin. Keluarga George menderita kerugian besar. Lebih dari 800 orang geng Italia menghilang. Insiden ini pasti akan menimbulkan kejadian setelah Fajar. Mereka tidak akan dapat mengetahui siapa yang melakukannya. Tetapi mereka pasti akan menyadari bahwa orang yang melakukan semua ini pasti sangat kuat. Saat itu, semua geng di Vancouver, atau orang yang ingin melakukan sesuatu di Vancouver, harus mempertimbangkannya terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan pelaku semua ini. Selain itu, ketika keluarga George menemukan mayat Franco dan gengnya, hal pertama yang terlintas dalam pikiran mereka pasti bukan untuk membalas dendam, tetapi panik karena keberadaan mereka telah terungkap. Jadi saya bertaruh, di satu sisi keluarga George akan takut menghadapi kita. Dan di sisi lain, mereka akan takut kejahatan mereka akan terungkap. Saya percaya mereka tidak akan pernah berani datang ke Vancouver. Sebaliknya, mereka akan memutuskan hubungan dengan Vancouver. Charlie berkata lagi, mengenai geng lokal di Vancouver, diperkirakan mulai pagi ini semua orang akan gelisah. Mereka tidak akan pernah berani melewati batas lagi. Stephanie pasti aman. Segera, Charlie memandang Stephanie di dekatnya, dan berkata, Stephanie, jangan tinggalkan Vancouver saat ini. Tinggal di Vancouver adalah yang paling aman bagi Anda. Orang di belakang layar pasti akan menemukanmu secepat mungkin. Stephanie berkata tanpa berpikir, Oke, kakak Charlie, kalau kamu memintaku tinggal, aku akan tinggal. Charlie mengangguk dan menghibur. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Istana Wanlong akan meninggalkan sekelompok elit untuk melindungi keselamatanmu 24 jam. Saya akan meminta Porter untuk memobilisasi lebih banyak elit ke Kanada untuk memastikan keselamatan kalian semua. Kamu, Claudia, dan Yonya Lewis bisa tinggal di Vancouver dan terus hidup normal seperti biasa. Awalnya, Charlie mempertimbangkan untuk meminta Stephanie kembali ke Tiongkok untuk menghindari pusat perhatian. Namun setelah analisis yang cermat, dia merasa bahwa bagi Stephanie, Vancouver adalah tempat yang paling aman. Pada saat ini, Charlie memandang Claudia yang berada di samping. Dia berkata, Claudia, kemampuanmu menghadapi situasi lebih matang daripada Stephanie. Kamu harus membantu membuat lebih banyak keputusan saat bersama Stephanie. Claudia berkata dengan hormat, Oke, Kak Charlie, saya mengerti, jangan khawatir. Jika perlu, saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Nona Stephanie. Bab 4063, Charlie mengangguk, dan berkata lagi, kamu sempat bilang bahwa kamu ingin kembali belajar. Saya pikir waktunya hampir matang sekarang. Jika kamu butuh bantuan, beritahu saya. Claudia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan merepotkan Kak Charlie. Saya mempertahankan status siswa saya di sekolah menengah asal saya. Saya bisa kembali ke kelas kapan saja. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, kamu memiliki beberapa keterampilan. Sekarang Godric sudah mati. Seluruh geng Italia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Kalau kamu diintimidasi di sekolah, kamu tidak perlu menahan amarahmu lawan kembali. Dan kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ada istana Wanlong yang membantumu. Aku mengerti. Kak Charlie, terima kasih. Mata Claudia memerah, dan dia sedikit mengangguk, dengan air mata yang mengalir deras dengan anggukannya. Charlie menoleh untuk melihat Porter, dan bertanya, Porter, jika adikku menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan di sekolah, kamu harus mengambil tindakan tepat waktu. Porter berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan akan mengatur semuanya dan segera mengirim lebih banyak orang ke Kanada. Oke, Charlie mengangguk puas, dia melirik ke langit yang sudah putih dan merah, dan berkata, sudah hampir terang, ayo kembali. Saat ini, Nyonya Lewis sedang menunggu dengan cemas di rumah. Baru setelah Charlie kembali dengan Stephanie dan Claudia, dan melihat kedua gadis itu masih utuh, dia merasa lega. Dia bertanya pada Charlie, Charlie, apa? Apa yang terjadi? Siapa orang yang ingin menculik Stephanie tadi malam? Charlie menceritakan Nyonya Lewis seluk-beluk kejadian itu, namun dia tidak menggambarkan fakta bahwa dia memimpin tentara istana Wanlong untuk membunuh di laut. Setelah mendengar ini, Nyonya Lewis menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata, masih ada orang jahat di dunia ini. Charlie berkata dengan ringan, Nyonya Lewis, tidak peduli seberapa glamour suatu tempat, ada juga sisi gelapnya, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, di mana ras bercampur. Ada banyak geng, senjata meraja lela, dan tingkat kejahatan tinggi. Van Cover ini sepertinya sangat layak huni, tapi dari segi hukum dan ketertiban, masih jauh tertinggal dari Cina. Memang, Nyonya Lewis menghela nafas, menatap Stephanie, dan berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Charlie, terima kasih atas kedatanganmu. Kalau tidak Stephanie mungkin, saat dia mengatakan itu, Nyonya Lewis sedikit emosional, dan dia tidak bisa menahan air mata. Charlie berkata saat ini, Nyonya Lewis, setelah masalah ini selesai, kamu dan Stephanie harus kembali ke Tiongkok. Aku akan meminta seseorang membelikan rumah untukmu dan Stephanie di Aorus Hill. Kalau Stephanie masih ingin berbisnis, aku akan berinvestasi padanya di Aorus Hill. Setelah mendengar ini, ekspresi Stephanie tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sangat ingin kembali ke Cina. Setelah kembali, setidaknya dia bisa sering melihat Charlie. Tidak seperti di Kanada, jika tidak menghadapi bahaya kali ini, dia sulit melihat Charlie. Namun, Nyonya Lewis melambaikan tangannya tanpa berpikir saat ini dan berkata, Aku tidak bisa menerima Naya. Tuan Thompson sudah menaruh banyak pemikiran dan uang untuk menempatkan kami di Kanada. Kami tidak bisa menambahkan lebih banyak uang darimu. Charlie berkata, Nyonya Lewis, ini tidak bisa dianggap merepotkan. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun lingkungan dan iklim di Kanada sangat bagus, ada banyak bahaya tersembunyi dalam hal keamanan. Kali ini saya kebetulan di Amerika Serikat. Tidak jauh jika ada yang harus saya lakukan. Saya bisa datang ke sini tepat waktu. Tapi kalau saat saya berada di China dan ingin terbang ke Kanada, akan memakan waktu beberapa jam atau bahkan lebih lama. Saya akan merasa lebih nyaman jika bisa membawamu dan Stephanie kembali. Saat dia mengatakan itu, Charlie ingat sumbangannya untuk membangun rumah kesejahteraan yang besar. Dia segera berkata, Momo ngomong, Nyonya Lewis, Ada satu hal lagi yang ingin aku laporkan kepadamu. Beberapa hari yang lalu, saya berencana berdonasi membangun rumah kesejahteraan besar di Aurus Hill. Itu adalah rumah kesejahteraan komprehensif yang mencakup pendidikan prasekolah dan pendidikan usia sekolah 12 tahun. Anak-anak tinggal dan belajar di rumah kesejahteraan ini. Rumah kesejahteraan komprehensif ini sangat besar dan dapat menampung setidaknya puluhan ribu anak yatim piatu. Akan dibuka untuk anak yatim piatu dari seluruh provinsi. Proses pemilihan lokasi serta pembangunan akan segera dimulai. Kalau kamu bersedia, saya akan mengundang kamu untuk menjadi direktur. Bab 4064. Penjelasan Charlie menbuat Nyonya Lewis terkejut. Dia berkata dengan heran, Charlie, kamu, apa benar yang kamu katakan itu? Panti asuhan besar dengan 10 ribu orang. Ini, itu menghabiskan banyak uang. Charlie sedikit tersenyum. Dan berkata dengan serius. Nyonya Lewis, saya setengah yatim piatu. Saya tumbuh bersama teman-teman kecil yang juga anak-anak miskin tanpa ayah dan ibu. Sekarang saya memiliki beberapa kemampuan. Saya harus melakukan sesuatu untuk anak yatim. Terkait uang. Itu tidak penting. Charlie menghela nafas pelan. Dan berkata lagi. Sebenarnya, saat saya pertama kali mempertimbangkan masalah ini. Saya berpikir untuk meminta kamu kembali menjadi direktur. Tetapi kamu sudah pensiun dan menetap di Kanada. Akan sangat sulit. Setelah terbiasa dengan lingkungan di sini. Jika saya mengajak kembali bekerja keras lagi. Saya tidak tega. Berbicara tentang ini. Charlie berkata lagi. Namun, saya juga sudah melihat situasi di Kanada. Memang ada beberapa risiko keselamatan. Saya masih berharap kamu bersedia kembali ke China. Kamu bisa membantu saya mengatur panti asuhan. Mendengar ini. Nyonya Lewis berkata dengan semangat. Oke. Bagus sekali. Charlie. Bibi mau kembali. Stephanie di samping sangat bersemangat dan senang ketika mendengarin. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dan dengan cepat berkata kepada Charlie. Kakak Charlie. Nyonya Lewis dan aku bersedia kembali ke China. Namun setelah operasi transplantasi ginjal. Meskipun tubuhnya sudah pulih. Dia masih perlu minum obat anti penolakan secara teratur. Dokter juga sudah menjelaskan dia harus memperhatikan perawatan dan tidak boleh bekerja terlalu keras. Ketika Charlie mendengar ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Nyonya Lewis. Kamu, apakah kamu benar-benar sakit? Charlie ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Queen. Dia pergi untuk meminta verifikasi kepada Nyonya Lewis. Saat itu, Nyonya Lewis berkata pada dirinya bahwa sebenarnya dia selalu menuruti perintah Stephen dan mengurus dirinya sendiri di panti asuhan. Bahkan sakit pun merupakan tipuan yang disengaja. Saat itu Nyonya Lewis sudah pulih. Jadi Charlie tidak melihat sesuatu yang aneh. Sekarang Stephanie berkata bahwa Nyonya Lewis harus minum obat anti penolakan untuk waktu yang lama. Dia mau tidak mau bertanya. Nyonya Lewis juga berkata dengan agak malu. Charlie, saat kamu datang ke panti asuhan menemuiku. Stephen secara khusus memintaku mengatakan itu. Waktu aku mengetahui kebenaran masalah itu mungkin beberapa menit lebih awal darimu. Alasan Stephen ingin aku memberitahumu hal-hal itu adalah untuk membangkitkan keinginanmu membalaskan dendam orang tuamu. Sehingga kamu mau kembali ke Eastlif. Berbicara tentang ini, Nyonya Lewis tidak bisa menahan nafas. Dan berkata dengan emosi. Sebenarnya, kamu bukan satu-satunya yang tidak tahu apa-apa di seluruh panti asuhan. Aku juga sama, semua karyawan di panti asuhan saat itu. Saya adalah satu-satunya yang direkrut. Yang lainnya, tanpa kecuali, semuanya diatur oleh Tuan Thompson. Kebanyakan dari mereka berasal dari Departemen Lama Ayahmu. Charlie tidak bisa menahan nafas ketika mendengar ini. Dan berkata, jadi seperti ini, Nyonya Lewis. Terima kasih. Kamu dan Stephen sudah merawatku selama bertahun-tahun. Nyonya Lewis buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jangan katakan itu. Aku menjagamu. Itu tugasku dan aku harus. Setelah aku sakit. Jika bukan karena kamu dan Tuan Thompson membantuku. Saya tidak akan bisa memiliki kesempatan pergi ke Eastlif untuk menerima perawatan terbaik. Apalagi untuk penderita uremia. Satu ginjal ditransplantasikan. Tetapi saya memiliki dua transplantasi. Dan yang harus disyukuri sebenarnya adalah kamu. Charlie memikirkan sesuatu. Dan kemudian buru-buru berkata, Nyonya Lewis, aku periksa denyut nadimu. Kita lihat bagaimana keadaan tubuhmu sekarang. Stephanie di samping bertanya dengan heran. Kakak Charlie, kapan kamu belajar merasakan denyut nadi? Charlie berkata sambil tersenyum. Saya tahu banyak. Bagaimana saya bisa melaporkan semuanya kepada Anda? Ketika Nyonya Lewis berada di Aorus Hill. Dia samar-samar mendengar bahwa Charlie mampu. Dan beberapa orang bahkan memanggilnya Master Wade. Dia tidak ragu. Dan dia menyerahkan tangannya kepada Charlie. Bab 4065. Charlie dengan ringan meletakkan di gerbang nadi Nyonya Lewis. Dengan sedikit Reiki, dia merasa bahwa kondisi fisik Nyonya Lewis secara keseluruhan tidak berbeda dengan orang yang sehat. Kedua ginjalnya juga dalam kondisi sangat baik. Namun, di bawah persepsi Reiki, samar-samar dia dapat merasakan sedikit penolakan antara tubuh dan kedua ginjal. Tampaknya ini adalah fenomena penolakan organ yang ditransplantasikan. Tetapi penolakan ini sedikit sangat. Ini pasti karena obat anti penolakan sedang kerja. Charlie awalnya ingin memberikan Nyonya Lewis pil peremajaan. Namun mungkin dengan hati-hati, akan agak mendadak untuk mengeluarkan pil peremajaan sekarang. Dan pil peremajaan memiliki efek pengobatan yang kuat. Akan membuat yang lainnya terkejut. Selain itu, Nyonya Lewis tidak pernah tahu tentang pil peremajaan. Kejutan ini mungkin membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Terlebih lagi, kondisi fisik Nyonya Lewis secara keseluruhan relatif sehat. Tidak sakit parah seperti Yule Golding. Tidak perlu terburu-buru menggunakan obat kuat. Selain itu, Charlie tidak ingin mengeluarkan pil peremajaan dan membuat Nyonya Lewis merasa bahwa dia memfasilitasi budi padanya. Dia berencana menggunakan metode pelembab secara diam-diam. Oleh karena itu, Charlie untuk sementara mentransfer lebih banyak reiki ke dalam tubuh Nyonya Lewis, membuat reiki mengisi organ di dalamnya. Orang biasa tidak memiliki reiki, juga tidak menguasai metode improvisasi. Sehingga kemampuan penyerapan reiki sangat lemah. Energi spiritual ini dapat memainkan peran pelepasan lambat yang sangat baik di tubuh Nyonya Lewis. Dan akan terus melindungi dan menyehatkan tubuh Nyonya Lewis setidaknya 3-5 tahun kemanjuran. Dalam 3-5 tahun ke depan, kondisi fisik Nyonya Lewis akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia akan menjadi semakin mudah. Khasiat obat secara keseluruhan sebenarnya tidak lebih buruk dari pil peremajaan. Tapi dengan cara ini, sama saja dengan menunda pelepasan pil peremajaan. Yang seharunya efektif dalam 5 menit. Ini menjadi 3-5 tahun. Dengan cara ini, orang yang bersangkutan atau orang lain di sekitarnya, tidak akan merasa terlalu jelas. Hanya akan merasa bahwa orang ini tampaknya semakin mudah seiring hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Charlie tersenyum kecil. Nyonya Lewis, tubuhmu memang sudah pulih dengan sangat baik. Namun aku punya saran, kamu tidak perlu minum obat anti penolakan lagi. Tubuhmu berbeda dari orang lain. Tubuhmu sangat cocok dengan ginjal yang ditransplantasikan. Kalau kamu meminum obat anti penolakan dalam waktu yang lama, itu akan memiliki efek jangka panjang pada tubuh. Saya sarankan hentikan obat mulai malam ini. Amati hasilnya setelah menghentikan obat. Apakah tubuhmu merasa lebih baik atau tidak? Kalau lebih baik, berhenti sama sekali. Nyonya Lewis percaya pada kata-kata Charlie. Dia berkata tanpa ragu. Oke, mulai malam ini. Aku berhenti minum obatnya. Charlie tersenyum sedikit dan sedikit mengangguk. Efek pelepasan reiki yang lambat telah dimulai. Tetapi dalam waktu yang singkat, Nyonya Lewis tidak akan merasakan perasaan yang jelas. Namun jika dia tidur, perasaan itu akan jauh lebih jelas. Itu sebabnya Charlie sengaja meminta berhenti minum obat. Membuatnya salah mengira bahwa tubuhnya menjadi lebih baik karena berhenti minum obat. Ada pun penolakan-penolakan asli dari ginjal dan tubuh. Di bawah pengaruh reiki. Itu telah hilang sama sekali. Jadi tidak perlu minum obat ini lagi. Dengan cara ini, Charlie percaya bahwa Nyonya Lewis tidak akan menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi lebih baik. Dan ini tidak akan membuat merasa terlalu berhutang budi pada dirinya sendiri, yang akan memiliki banyak tujuan. Setelah melakukan ini, Charlie melihat Claudia berdiri dengan ekspresi sedih. Charlie kemudian berkata kepadanya, Claudia, datanglah ke Aurus Hill bersama. Bab 4066, Ah aku, kata-kata Charlie menyadarkan Claudia, dia bahkan mengira dia berhalusinasi. Karena, ketika Charlie membujuk Nyonya Lewis untuk kembali, pikiran di hatinya juga berharap bisa pergi ke China bersama mereka. Namun, ketika dia berpikir bahwa Stephanie dan Nyonya Lewis adalah kerabat Charlie, meskipun dia mengakui Charlie sebagai kakak laki-lakinya, itu hanya persetujuan lisan. Bagaimana mungkin dia berani mengajukan ide seperti itu? Oleh karena itu, dia menyadari jika Nyonya Lewis dan Stephanie sama-sama kembali ke Tiongkok, maka dia akan sendirian lagi. Charlie tiba-tiba mengundangnya pergi ke Aurus Hill bersamanya. Dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa memercayainya. Pada saat ini, Charlie berkata dengan ekspresi tegas, Claudia, tidak ada artinya bagimu tinggal di Kanada sendirian. Mengapa kamu tidak pergi ke China bersama Nyonya Lewis dan Stephanie? Bukankah kamu sudah tahun ketiga di sekolah tinggi? Sejauh yang saya tahu, tingkat kelulusan pengajuan siswa asing sangat tinggi. Pada tahap ini banyak universitas dalam negeri yang berkomitmen untuk membangun institusi internasional. Sehingga ambang batas siswa asing relatif rendah. Tidak ada persyaratan rangkaian seperti pendaftaran rumah tangga, status pelajar, dan nilai ujian masuk perguruan tinggi pelajar asing untuk belajar. Apalagi Charlie memiliki pengaruh di Aorus Hill, dia bisa membantu Claudia melakukan beberapa aktivitas saat itu. Stephanie mendengar kata-kata Charlie, dan langsung berkata dengan penuh semangat, Kakak Charlie, bisakah kamu mengizinkan Claudia pergi ke Aorus Hill untuk belajar di universitas? Charlie mengangguk, seharusnya tidak sulit. Saya akan berkonsultasi tentang prosedur pendaftaran siswa asing di universitas di Aorus Hill. Stephanie berkata dengan penuh semangat, Bagus sekali, nilai Claudia sangat bagus, bahkan jika ada ujian, tidak akan ada masalah. Setelah berbicara, Stephanie dengan cepat meraih tangan Claudia, dan berkata dengan tidak sabar, Claudia, setelah masalah ini selesai, datanglah ke Aorus Hill bersama kami. Claudia sangat bersemangat dan berterima kasih, namun dia berkata dengan gugup, Ah, aku pasti akan merepotkanmu. Bagaimana mungkin, Stephanie berseru, Claudia, kalau kamu tidak ikut dengan kami, Nyonya Lewis, Kakak Charlie dan aku pasti akan menyalahkanmu. Kalau kamu pergi bersama kami, kami tidak akan khawatir saat meninggalkan Kanada. Ya, Nyonya Lewis juga berkata dengan serius, Claudia, pergilah bersama kami. Kami tidak merasa nyaman jika kamu tinggal di sini sendirian, apalagi kamu tidak punya kerabat di sini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ada terlalu banyak obsesi. Mungkin ada baiknya kamu memulai dari tempat lain. Berbicara tentang ini, Nyonya Lewis berhenti sejenak, dan melanjutkan, Selain itu, jika kamu pergi bersama kami, kamu tidak akan menimbulkan masalah bagi kami. Di mataku, kamu adalah anakku sama seperti Stephanie. Jika kalian berdua bersama saya, saya tidak akan begitu kesepian. Claudia mengangguk penuh terima kasih. Sambil berseru, saya akan merepotkan semua orang. Stephanie berkata sambil tersenyum, kita semua keluarga, tidak akan direpotkan. Saat dia mengatakan itu, Stephanie teringat sesuatu dan bertanya, Claudia, aku ingat ibumu berasal dari Aorus Hill, kan? Claudia sedikit mengangguk. Ya, Stephanie bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu punya kerabat di Aorus Hill? Aku tidak terlalu tahu, kata Claudia dengan sedikit emosi. Buku cukup memberontak saat masih muda. Dia datang ke Kanada untuk belajar sendiri dan berteman dengan ayahku. Kakek nenekku tidak dapat menerimanya. Ibu saya diam-diam berimigrasi dan diam-diam menikah dengan ayah saya. Kakek nenek saya sangat kecewa karena ini. Pada dasarnya kontak mereka kehilangan sebelum saya lahir. Stephanie mengangguk dan menghibur. Tidak masalah. Kami akan menjadi kerabatmu mulai sekarang. Bab 4067, sinar matahari pagi yang cerah berangsur-angsur menyebar ke seluruh Vancouver. Di bawah cahaya pagi, kota yang mirip taman ini bahkan bisa menampilkan persona tersendiri. Namun, tidak ada yang tahu kotoran seperti apa yang tersembunyi di sisi gelap kota ini. Seattle, yang berada di zona waktu yang sama dengan Vancouver, juga menyingsing saat ini. Di sebuah vila tepi pantai yang sangat mewah seluas ratusan hektare di Seattle, seorang pemuda berusia pertengahan 20-an dengan cemas mondar-mandir di ruang tamu. Rokok di tangannya hampir habis, dan alisnya semakin berkerut. Tepat ketika puntung rokok habis terbakar, dia merasakan panas yang parah di jari-jarinya. Dia berteriak dan tanpa sadar membuang puntung rokok itu. Lalu dia bertanya kepada bawahan di depannya dengan wajah muram, apakah Franco masih hidup? Ada berita, orang yang berbicara adalah Finlay, tuan muda keluarga George dan kakak tertua Franco. Orang-orang di depan Finlay dengan hati-hati mengambil puntung rokok, dan berkata dengan hormat, kembali ke tuan muda. Kami sudah mencoba menghubungi tuan muda ketiga, tetapi tidak ada tanggapan. Komunikator kapal pesiar tidak menjawaban. Sinyal GPS juga hilang dan tidak muncul lagi. Finlay segera bertanya, sudah kirim kapal dan pesawat mencari keberadaan mereka. Belum bawahan dengan cepat menjawab, tuan muda, ada banyak kecelakaan di laut, dan kesalahan penentuan posisi GPS juga relatif besar. Selain itu, tadi masih subuh, tidak ada gunanya mencari, sekarang sudah terang, pekerjaan pencarian bisa dilakukan dan jauh lebih cepat. Harap bersabar sebentar, saya akan segera memberi tahu jika ada berita. Sabar, Finlay mengertakkan gigi dan berkata, ini membuatku sangat tidak sabar. Kapal hilang dan ini tidak masuk akal. Mungkinkah sesuatu terjadi pada kapal? Begitu dia selesai berbicara, dia bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, tapi tadi malam, laut sangat berangin dan tidak ada situasi yang tidak terduga. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada kapal pesiar sebesar itu? Selain itu, meskipun terjadi sesuatu pada kapal, ada dua speedboat di dalamnya. Tenggelamnya kapal bukanlah insiden jangka pendek. Sangat mungkin meninggalkan kapal dan mehielamatkan diri. Bisa mengirimkan sinyal tanda bahaya, kan? Finlay tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada adik laki-lakinya tadi malam. Pada saat kapal pesiar mulai tenggelam, para kru bergegas ke geladak untuk bersiap menyelamatkan diri. Tidak ada waktu mengirimkan tanda bahaya. Terlebih lagi, yang biasanya dilakukan oleh kelompok orang ini adalah hal-hal yang abu-abu. Cara mereka menghadapi keadaan darurat adalah dengan mengerahkan tim pengawal dengan peluru tajam di dalamnya. Namun, karena kekuatan yang relatif besar, mereka tidak pernah menemui bahaya sejak lama. Setiap kali mereka pergi ke laut menjemput orang, lebih mudah dan tidak merepotkan daripada pergi ke laut untuk menangkap ikan. Seiring waktu, setiap orang lupa dengan proses respon cepat. Oleh karena itu, tidak ada yang mengirimkan informasi mara bahaya kepada Finlay tadi malam. Bagi Finlay, adik laki-lakinya dan lusinan bawahannya, termasuk orang-orang dan perahunya, tampaknya telah menghilang begitu saja. Tidak ada petunjuk sama sekali. Pada saat ini, bawahan itu dengan cepat berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya sudah mengirim enam speedboat dan empat pesawat untuk mencari keberadaan kapal pesiar. Mengingat beberapa jam telah berlalu, jangkauan pencarian dalam radius 10 mil laut dari lokasi. Ini sangat luas. Akan memakan banyak waktu. Kalau masih tidak menemukannya di area ini, akan diperluas hingga 20 mil laut. Finlay mengertakkan gigi dan mengangguk. Dan berkata dengan dingin, masalah ini harus ditutup rapat. Jangan sampai orang tuaku tahu. Apa kamu mengerti? Baiklah Tuan Muda. Saya mengerti. Bab 4068. Sedangkan di Vancouver, Kanada, sejumlah besar keluarga Italia di kota itu jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim. Karena mereka mengetahui bahwa anggota keluarga mereka menghilang dalam semalam. Beberapa orang kehilangan suaminya. Beberapa orang kehilangan anak. Ada yang kehilangan suami, anak, atau bahkan kakak atau adik. Pada awalnya, semua orang tidak merasa terlalu takut. Karena mereka mengetahui kerabat mereka melakukan pekerjaan abu-abu. Mereka sering keluar malam hari. Dan semua orang sudah terbiasa dengannya. Namun, ketika keluarga ini mulai berkomunikasi satu sama lain, itu seperti membuka kotak ketakutan Pandora. Jika satu atau beberapa orang hilang dari keluarganya sendiri, dapat dipahami bahwa mereka sibuk dengan sesuatu. Namun, ketika orang-orang di semua keluarga di sekitarnya menghilang, masalah itu menjadi sangat aneh. Banyak anggota keluarga mengingat kejadian tadi malam. Anggota keluarga mereka sudah pergi tidur. Tetapi tiba-tiba menerima telepon dari kaki tangan mereka. Seolah-olah bos memiliki sesuatu untuk meminta mereka pergi ke dermaga. Semua orang meninggalkan rumah dan pergi ke dermaga. Kemudian, orang-orang itu menghilang. Yang lebih menakutkan adalah bahkan bos kelompok yang meminta mereka pergi ke dermaga juga hilang. Dan istrinya tidak tahu di mana keberadaannya. Alhasil, orang tua, istri, dan anak-anak ini mulai berkumpul untuk mengumpulkan informasi berguna di mana-mana. Pesan pertama yang kembali adalah bahwa kasino, yang seharusnya buka sampai pagi, bahkan sudah kosong. Hanya ada staf wanita yang tersisa di kasino. Staf wanita ini sama sekali tidak sadarkan diri. Dokter dipanggil dan mereka dibangunkan secara paksa dengan menyuntikkan obat. Setelah itu, para wanita ini mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak ingat apa yang terjadi. Belakangan, mereka mendapat informasi dari beberapa keluarga. Anggota keluarga mereka diculik saat sedang beristirahat di rumah. Dan anggota keluarga mereka, seperti staf wanita di bar, semuanya dibius dan tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Ini segera menyebabkan kepanikan hebat. Ada lebih dari 800 laki-laki dewasa menghilang dalam semalam. Mereka adalah anggota mafia dengan efektivitas tempur penuh. Masuk akal jika mereka yang membuat orang lain menghilang. Kapan orang lain bisa membuat mereka menghilang? Dan lebih dari 800 orang menghilang bersama. Akibatnya, anggota keluarga yang tidak tahu harus berbuat apa, berbondong-bondong ke gereja di komunitas Italia untuk berkumpul. Ketika anggota keluarga menangis bersama di gereja dan tidak tahu harus berbuat apa, para pendeta Italia memegang Alkitab di satu tangan dan salib di tangan lainnya. Berdoa untuk 800 orang yang hilang. Dan menghibur mereka satu per satu. Selanjutnya, seorang ayah baptis tua diundang keluar dari rumahnya. Selama periode yang luar biasa, semua orang memikirkannya pada saat yang sama. Berharap dia bisa keluar dan memimpin keseluruhan situasi. Ayah baptis tua telah mengabdi di grup Italia ini selama lebih dari 50 tahun. Meskipun dia tidak pernah menjadi pemimpin tertinggi, dia dianggap sebagai totem spiritual oleh anggota geng karena istri dan anak-anaknya meninggal sebagai balas dendam musuh-musuhnya. Prestise bukanlah masalah kecil. Di dunia geng, dua tipe orang cenderung memiliki perawakan paling tinggi. Salah satunya adalah karakter yang sangat kuat. Misalnya seseorang yang dapat memotong dari selatan ke utara dan dari timur ke barat sendirian, dan bertarung melawan puluhan orang tanpa mengubah wajahnya dan diam. Dia adalah legenda. Ada jenis karakter lain yang sangat menyedihkan. Misalnya, orang ini telah dikalahkan berkali-kali oleh musuhnya, dan anggota keluarganya meninggal dan terluka karena dia, dan dia masih kuat menghadapinya. Bab 4069, orang seperti ini, yang mengandalkan nasib tragis dalam hidupnya, juga bisa menjadi legenda. Ayah Baptisan tua ini adalah yang terakhir. Dia awalnya memiliki lima putra, yang membuatnya sangat bangga pada suatu waktu. Sebab, dalam konsep tradisional geng Italia, anak laki-laki adalah satu-satunya pilihan untuk mewarisi jubah mereka dan mewarisi semangat juang Sicilia mereka. Oleh karena itu, dalam kelompok ini, patriarki adalah ideologi penuntun yang abadi. Di grup ini, ada seorang anak laki-laki yang terlalu malu untuk menyapa orang saat keluar. Mereka yang memiliki anak laki-laki merasa rendah diri dan iri hati jika melihat orang lain membawa anak laki-lakinya keluar untuk membunuh orang, menjual narkoba, dan mengumpulkan uang perlindungan. Oleh karena itu, setiap anggota geng bangga memiliki anak laki-laki. Jika seseorang dapat memiliki beberapa anak laki-laki, dia benar-benar dapat berjalan dengan hidung kosong. Ayah Baptis tua itu memiliki lima putra. Kelimanya lahir berurutan. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang iri padanya saat itu. Selain itu, di antara lima putra, empat telah mewarisi jubahnya dan bergabung dengan geng. Sedangkan putra kelima terlalu muda untuk bergabung. Awalnya, hidupnya sangat menjanjikan. Keempat bersatu dalam geng, mereka lebih berani saat bertarung, dan juga memiliki banyak kesempatan untuk naik ke masa depan. Mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi bos kecil dalam waktu dekat. Namun, anak keempat memiliki ide yang terlalu buruk. Selama pertarungan geng tahun itu, keempat anak dan sekelompok kaki tangan lainnya mengendarai tujuh atau delapan mobil ke wilayah geng Rusia, mengejutkan orang Rusia. Namun, dalam perjalanan pulang dengan kemenangan besar, geng Rusia mengambil jalan pintas menghentikan mereka dan membuat mereka lengah. Akhirnya mobil yang dikemudikan keempat putranya tidak bisa kabur. Alhasil, keempat anaknya menjadi tim underdog Rusia. Ayah Baptiste tua itu runtuh setelahnya, dan yang membuatnya semakin runtuh adalah bahwa tidak lama kemudian, komunitas mereka dibalas oleh geng-geng Rusia. Dalam konflik tersebut, istri dan putra bungsunya juga terbunuh. Sejak itu, dia menjadi totem terburuk di geng. Bisa disebut, keluarga mereka penuh loyalitas di mata anggota geng lainnya. Oleh karena itu, anggota geng Italia ini memberikan nama panggilan secara pribadi, bertemu dengan Old Godfather Rian dengan penuh hormat. Ayah Baptiste tua itu tidak bernama Rian. Dia dipanggil ini karena sesuai dengan film perang klasik Amerika Saving Private Rian. Dalam film tersebut, Empat saudara dari keluarga Rian bergabung dengan Tantara. Dan tiga orang sudah meninggal. Pemerintah AS memutuskan untuk menyelamatkan Rian yang terakhir. Bagaimana caranya? Kenyataannya, Kelima putra ayah Baptiste tua itu meninggal. Di mata anggota geng Italia. Dia lebih hebat dari Rian. Itu sebabnya semua orang memberikan nama panggilan seperti itu. Saat ini, ayah Baptiste tua itu duduk di kursi roda dan didorong ke gereja. Semua orang melihatnya dan berdiri untuk memberi hormat kepadanya. Kemudian, Seseorang berkata sambil menangis, Ayah, Lebih dari delapan ratus orang di seluruh geng menghilang dalam semalam. Kamu harus membimbing kami dalam masalah ini. Seseorang segera berdiri dan berkata, Ya, Ayah Baptiste, Lihatlah begitu banyak orang tua yang tak berdaya. Wanita dan anak-anak yang hadir. Tolong bantu mereka. Ayah Baptiste tua itu berkata dengan gemetar, Saya, Saya telah bekerja di geng selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mengalami hal yang aneh seperti ini. Apakah semua orang hilang? Ya, Seseorang menangis dan berkata, Kami menghitung. Dan tidak ada yang tersisa di Vancouver. Oh, Perawan Maria, Ayah Baptiste tua itu berkata dengan gemetar, Aku benar-benar tidak bisa memikirkan geng manapun di Vancouver yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Seseorang tidak bisa berkata, Ayah Baptiste tua, Saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak saya. Mengapa kita tidak memanggil polisi? Saya yakin hanya polisi yang dapat mengetahui kebenaran tentang masalah ini dan memberi kita penjelasan. Omong kosong, Ayah Baptiste tua itu sangat marah hingga dia hampir berdiri. Dia berteriak dengan kemarahan yang benar. Saya memiliki lima putra mati yang belum saya laporkan ke polisi. Salah satu putramu hilang hanya satu malam. Dan kamu tidak sabar memanggil polisi. Tahukah kamu? Tahukah kamu apa hal yang paling tabu bagi geng di dunia? Yaitu memanggil polisi. Bab 4070 Semua orang ketakutan melihat Ayah Baptiste tua itu meraung. Semua orang tidak begitu mengerti mengapa Ayah Baptiste tua itu begitu sensitif memanggil polisi. Jadi, Seorang wanita menangis dan bertanya kepadanya, Ayah, saat ini, Selain memanggil polisi, Pilihan bagus apalagi yang kita miliki. Ayah Baptiste tua bertanya balik dengan wajah gelap, Bukankah suamimu berkeinginan untuk tidak mencari bantuan dari polisi bahkan jika dia meninggal? Ini adalah prinsip dasar yang diketahui setiap anggota geng. Begitu kata-kata ini terucap, Wanita itu sedikit terdiam. Lalu dia berkata dengan lembut, Dia memang mengatakan hal-hal seperti itu, Tapi, Tapi, Ayah Baptiste tua itu berkata dengan dingin, Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu tahu geng selalu berselisih dengan polisi. Tidak ada gunanya memanggil polisi untuk urusan geng. Polisi di Vancouver telah lama memasukkan kami ke dalam daftar hitam. Begitu seorang anggota geng terluka, Mati, Atau hilang, Polisi tidak akan mengajukan kasus. Kami telah mencapai kesepakatan diam-diam dengan polisi sejak lama, Bahwa masalah antar geng harus diselesaikan di dunia geng sendiri. Kamu juga tahu jika ada anggota geng dibunuh oleh anggota geng lain di jalan. Kita tidak akan memanggil polisi. Kita akan memanggil saudara-saudara kita dan membalas dendamnya. Lalu mengambil masa pensiun agar istri dan anak-anaknya tidak perlu khawatir tentang kehidupan masa depan mereka. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling kerumunan dan bertanya dengan suara dingin. Jika suami, putra, dan kakak kalian disingkirkan, Apakah kalian ingin polisi menegakkan keadilan untuk kalian? Dalam hal itu, jika polisi menangkap pembunuhnya, Paling-paling akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi, apa tradisi Sicilia kita? Mata ganti mata, Darah ganti darah. Di Cina, hal seperti ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Tetapi di beberapa tempat di mana geng bertemu di Kanada dan Amerika Serikat, Kebenarannya adalah apa yang dikatakan ayah baptis tua itu. Polisi akan membentuk pemahaman diam-diam tentang tidak mencampuri urusan geng. Selama geng tidak menimbulkan masalah besar, Polisi umumnya tidak akan ikut campur. Lagi pula, Di tempat seperti ini banyak geng. Jika polisi mulai ikut campur dalam urusan geng, Itu akan merusak keseimbangan alami antar geng. Hal ini akan menyebabkan geng lain memiliki pendapat tentang polisi. Polisi akan lebih sulit berkoordinasi di masa depan. Jika ikut campur dalam masalah ini, Apakah itu berarti akan ikut campur dalam segala hal di masa depan? Apalagi di kalangan geng, Mereka juga sangat muak jika ada yang menggunakan polisi untuk menyelesaikan masalah. Karena menurut mereka, Setiap orang adalah anggota geng. Tidak peduli mereka saling membenci atau tidak, Mereka harus bermusuhan dengan polisi. Jika ada yang bermasalah dan mereka melapor ke polisi, Pasti akan menimbulkan kemarahan di kalangan geng. Dan mereka akan dihukum oleh lingkaran geng ini. Meskipun ayah Baptiste Warian telah mundur dari arena, Kematian anak kelima tidak akan memungkinkannya mengubah etika profesionalnya sebagai anggota geng. Dan bahkan lebih mungkin tidak melanggar prinsip saat ini. Jadi, Dia berkata dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi. Kita harus lebih sabar dalam masalah ini. Dan tunggu. Tunggu mereka kembali. Atau tunggu orang yang mengatur mereka muncul. Semua orang memandang ayah Baptiste Warian, Tidak tahu apa yang dia maksud dengan orang yang memerintah mereka. Ayah Baptiste Warian berkata, Kita kehilangan lebih dari 800 orang dalam satu tarikan napas. Jika mereka benar-benar mengalami kecelakaan, Mereka pasti telah menyinggung orang besar. Berdasarkan pemahaman saya tentang geng, Sebagian besar geng bisnis, Tidak mungkin mereka menyinggung orang yang cakep. Saya sangat curiga bahwa mereka menyinggung orang sebesar itu Karena mereka bekerja untuk seseorang yang memerintah mereka. Sekarang, Orang yang memberi perintah belum keluar untuk memberikan penjelasan. Jika kita memanggil polisi sekarang, Tidak ada yang akan membayar sepeserpun uang pensiun untuk istri, Anak, Dan saudaramu. Tetapi jika kita tidak memanggil polisi, Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini Pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya di balik layar, Setidaknya kerabatmu tidak akan mati sia-sia. Kamu harus mengerti ini. Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang di tempat kejadian yakin. Menelepon polisi sangat mudah. Namun, Jika terjadi sesuatu pada anggota keluarganya, Polisi tidak akan memberikan bantuan apapun untuk kehidupan masa depan anggota keluarga tersebut, Kecuali untuk membantu mereka menemukan kebenaran. Banyak dari mereka yang tua dan lemah, Wanita dan anak-anak, Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Jika mereka tidak menerima pensiun, Keluarga mereka akan segera mendapat masalah. Demi uang dan masa depan, Mereka harus menunggu dengan sabar. Saat ini, Perairan dekat Vancouver. Terima kasih sudah mendengarkan, Cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.